Berikut ini cara screenshot di HP Redmi atau Xiaomi Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah untuk cara yang pertama yaitu bisa menggunakan tombol Kalian silahkan tekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan seperti ini Nah itu adalah cara pertama untuk mengambil screenshot ya Nah nanti akan tersimpan langsung ke galeri HP kita Nah ini dia hasilnya teman-teman bisa lihat Nah kalian juga bisa atur rotasinya Kemudian kalian juga bisa crop atau potong Nah seperti itu ya Nah kemudian untuk cara yang kedua yaitu bisa menggunakan menu aksesibilitas Atau menu asisten seperti ini Nah itu juga bisa mengambil screenshot ya teman-teman ya Nah untuk cara yang kedua ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan ya Kalian masuk ke setelan Kemudian disini kalian gulir ke bawah Lalu klik di bagian aksesibilitas Nah disini teman-teman silahkan klik di bagian menu aksesibilitas Lalu disini teman-teman silahkan aktifkan yang ini Pintasan menu aksesibilitas kalian aktifkan Lalu klik izinkan Kemudian lalu klik ok Nah dia sudah muncul ini dia Lalu kita klik kemudian disini kalian geser-geser aja cari yang screenshot Nah seperti itu Oke teman-teman itu saja semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton